Halo pencinta otomotif di seluruh Nusantara, bertemu kembali di channel NAPIS03 Kali ini kita akan membahas atau mereview Yamaha Fiction New Lightning tahun 2013 Yang mana sudah full modifikasi dari teman kita di Kabupaten Ketapang Baik sebelum itu kita lihat dulu iklan berikut ini Bengkel sepeda motor service station beralamat di jalan Gatut Subroto Desa Payakumang Komplek SMK Negeri 2 Ketapang Kami melayani service berkala, service berat Dan melayani service speedometer digital segala jenis merek sepeda motor Yamaha Fiction New Lightning ini diluncurkan pada tahun 2013 Sebagai generasi kedua dari Yamaha Fiction Untuk Yamaha Fiction sendiri cukup digandung oleh masyarakat di Kabupaten Ketapang Terutama para pemudanya karena bentuknya yang aerodinamis dan mudah untuk dimodifikasi Dimodifikasi dengan aliran apa saja itu bisa masuk untuk Yamaha Fiction ini Di bagian depan pelok menggunakan pelok Ori MT15 dengan ukuran 275 Dengan dibalut dengan bansualo ukuran 120x70 ring 17 dengan tipe X-Worm Untuk bagian suspensi depan Brolana menggunakan upside down Yamaha Sabre Dimana tingkat kenyaman yang sangat tinggi Untuk berjalan yang tidak bagus juga masih enak untuk dikendarai Untuk pelok belakang menggunakan copotan dari MT15 Dengan lebar 4 in Dibalut dengan ban ukuran 160x60x17 Dengan merek masih Swallow X-Worm Untuk menunjang penampilan pada bagian belakang sepeda motor ini Menggunakan sparkboard belakang Yamaha Cyber Yang mana untuk pemasangannya lumayan ribet Kalian harus mengganti dulu bagian belakang dari sepeda motor kalian menggunakan under trail Baru bisa sparkboard belakang Sabre ini bisa masuk ke Yamaha Fiction kalian Untuk port step belakang menggunakan copotan original dari R25 Nah ini sangat enak sekali kalau kita menaikinya Coba saja nanti kita coba untuk naik ya Untuk suspensi belakang Kita menggunakan arm copotan dari R15 PPA atau yang versi 3 Dengan lekukan yang khas pada bagian depannya Lanjut kita melihat ke bagian step depan Dimana sepeda motor ini menggunakan R15 All Yang kalau diaplikasikan di light turning ini Dia langsung PNP ya Tidak ada perubahan yang signifikan untuk kita pasang Jadi tinggal pasang baut saja dengan dudukan NVL itu sama Aksesoris tambahan dari sepeda motor ini Dipasang pengaman sepeda motor ya Nah kalau dia tumbang atau terjatuh Jadi bodi motor tetap terjaga dengan baik Tidak lecet Akibat dari alat yang dipasang ini Biasanya rekan-rekan menyebutnya dengan frame slider Ini bisa didapatkan aftermarket di penjualan online Yang ada di aplikasi handphone kalian Jadi tinggal pasang saja tanpa merubah dudukan dari rangka dari Fiction NVL ini Pada sektor tengah sepeda motor ini Dilengkapi dengan pemasangan holder bagian kiri dan bagian kanan Ini punyanya Yamaha Sabre Jadi di custom sedikit sehingga lebih menarik dan enak untuk dipandang mata Kemudian pada bagian kokpet setang Dilengkapi dengan handle rem wheelwood Kemudian gas spontan Sabre Tali rem Scarlett Ini aksesoris-aksesoris yang menempel pada bagian setang Dengan speedometer bawaan Sabre Kemudian setang bawaan Sabre Semua aftermarket nempel pada Yamaha Fiction NVL ini Kemudian pada bagian bawah mesin dilengkapi dengan engine copper Pada bagian bawah untuk pemanis pada saat kita melihat Dan copper radiator terpasang dengan mantap pada mesin NPL ini Kemudian kita beralih ke bagian kenalport Menggunakan aftermarket menggunakan aslinya R25 Dikombine dengan leher kenalport Yamaha Fiction asli Nah ini membuat sensasi berkendara lebih berasa Dengan suara yang agak sedikit garang tetapi smooth gitu ya Pada bagian handle belakang itu terdapat Apa ya Suatu behel yang aftermarket juga Dapat kita peroleh di online shop yang ada di handphone kita Kemudian undertrial Terpasang dengan rapi pada NPL ini Nah ini memudahkan untuk memudahkan Maka dibuatkan kunci pada bagian kiri belakang dari sepeda motor tersebut Aslinya sih pada bagian bawah Kemudian kita beralih ke bagian rantai Dengan paduan antara gear set depan dan gear set belakang Punyanya MT-15 Spesifikasi ukuran 1452 Demikian review singkat dari kami Untuk lebih jelasnya nanti silahkan datang ke bengkel service station Di jalan bagian Katamso dan ke negeri 2 Ketapong Selamat beraktivitas